Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian tutorial bagaimana caranya saya membuat video animasi piringan disk berputar. Disini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kita aplikasi Photoshop tentunya ya, tidak seperti untuk video-video lainnya yang biasanya saya menggunakan isil moran. Jadi kita siapkan dulu bahan yang akan kita gunakan untuk piringannya ya, disini saya sudah mempersiapkan satu gambar, ini gambarnya. Nah ini dia gambar nanti yang akan saya gunakan untuk saya buat menjadi vinyl. Jadi teman-teman kalau mau buat piringan, saya gunakan gambar yang square ya, ukurannya sama, disini saya menggunakan ukuran 2000px 2000px. Tapi teman-teman bisa bikin dibawahnya biar lebih ringan, bisa mungkin 1000px atau 500px ya, tapi untuk hasil yang terbaik saya sarankan 2000px x 2000px ya, untuk ukurannya. Nah kemudian disini, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada timeline ya, maka kalau teman-teman tidak ada timeline seperti ini ya, tinggal buka disini window, kemudian aktifkan timelinenya. Oke ini sudah ada timeline, nah kemudian teman-teman untuk membuat animasinya nanti, itu karena kita kan sudah punya gambar yang akan kita jadikan sebagai vinyl ya, sebagai piringannya. Maka kita buat dulu backgroundnya ya, dengan cara ctrl n ya, ctrl n, kemudian kita buat satu layarnya, ini layarnya nantinya akan menjadi chroma keynya ya, atau backgroundnya. Kita cari disini warna yang kira-kira tidak ada di vinyl yang akan kita buat. Disini kan ada hijau, biasanya saya pakai hijau untuk chroma key atau green screennya, cuman karena disini warnanya green atau hijau, maka saya cari warna yang tidak ada komposisinya di vinyl ini. Jadi saya pilih mungkin warna biru ya, nah saya pilih warna biru, kemudian ini saya ubah ya, background ini saya ubah menjadi biru, jadi disini menggunakan paint bucket, tinggal klik disini jadi biru. Tapi kalau teman-teman punya cara lain, terserah, intinya saya disini menggunakan background warna biru. Nah ini warna biru ini, setelah kita klik disini ya, buat di warna biru ini, kemudian kita klik nih video timeline. Nah, otomatis dia akan menjadi background. Kemudian disini teman-teman, durasinya ini, dia yang default itu kan 5 detik, saya sarankan untuk membuat vinyl itu di 20 detik, idealnya ya, untuk 20 detik. Caranya untuk menambahkan durasinya tinggal ditarik ya, sampai ada tanda ini, kita tarik sampai 20 detik. Nah, ini sudah pas 20 detik, karena ini terlalu sempit teman-teman, kita perluas ya, kita perlu lebar, caranya kita lihat disini ya. Kita tarik ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal drag lagi foto yang akan kita jadikan, nah, piringannya. Kita drag, kita drag kesini ya. Ini kita drag kesini, kita sesuaikan. Oke, pas. Kemudian kita bentuk durasinya juga kita sesuaikan, 20 detik. Ini kita close aja. Nah, ini kita sudah ada ya. Nah, tinggal kita mau membentuknya menjadi piringan. Caranya tinggal teman-teman pilih ini, elliptical market tools yang lingkarannya. Klik disini, kemudian teman-teman tarik disini dari sudut disini. Teman-teman tinggal atong aja bagaimana lingkaran yang bagusnya. Nah, disini kan teman-teman ada penandanya ya, W dengan H, W-nya itu width-nya, kemudian H-nya itu height-nya ya. Itu untuk lebarnya dengan ketingginya. Ini teman-teman untuk membuat lingkaran, kursornya ini taruh di sudut, kemudian klik kiri. Kemudian sambil tekan shift, lalu ditarik. Itu nanti lingkarannya akan sempurna. Oke, seperti ini kalau sudah dirasa sudah pas, tinggal dilepaskan. Oke, nanti akan ada titik-titik seperti ini ya. Kemudian teman-teman untuk menghapus ini, link apa, yang di bagian luar ini. Ini kan sudah ada lingkaran yang titik-titik ini ya. Untuk mengambil lingkarannya saja ini, kita tekan top ctrl J. Kemudian ini nantikan mengganda ya. Yang bagian bawahnya kita hapus saja, yang layer 1 ini kita hapus. Oke, jadi tinggal menyisakan lingkarannya ini ya. Oke, kemudian ini lingkarannya kita tarik. Nah, setelah seperti ini, ini kita gandakan lagi. Ini kita gandakan lagi dengan ctrl J sebanyak 2 kali. Kemudian ini kita tarik, kita pulukkan ya. Nah, ini disini ada total ada 4 layer ya. Yang di bawahnya ini background, kita ganti dulu. Background. Background. Background, kemudian yang layer ini kita ganti menjadi disk. Yang ketiga ini menjadi pinggiran ya. Pinggiran. Kemudian ini kita ubah di hitam. Oke, ini terserah teman-teman ya. Ini untuk memudahkan saja. Yang hitam ini akan kita ubah menjadi hitam. Caranya, klik kanan di sini ya, tepat di sini. Klik kanan, kemudian pilih select pixel. Kemudian ini kita ubah menjadi hitam. Seperti ini. Oke. Kemudian sambil menekan alt, e, a, s. Nah, ini untuk men-scale ya, atau menubah ukurannya. Kemudian dengan menggunakan tip teman-teman perkecil lingkarannya. Lingkarannya, seperti ini. Oke. Kemudian diposisikan di sini. Kemudian yang layer ini, yang layer, ini tadi salah sih, tentunya ini pinggirannya. Kemudian yang, kemudian untuk pinggirannya ini kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu ya. Caranya tinggal kita pilih di sini, kemudian kita cari abu-abu, ini ya. Kalau ini kita ubah jadi abu-abu aja. Nah, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan paint bucket, kita klik di sini. Iya, pastikan ini ya. Pastikan ada di layer ini. Kemudian kita klik di sini. Oke, ini sudah membentuk seperti lingkaran disk ya, warna asli lingkaran disknya. Kemudian ini akan kita perkecil lagi. Caranya, ALT, AS. Ini untuk men-scale ya. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Kemudian dengan sambil menekan shift, teman-teman tinggal perkecil ya. Tinggal di-drop, apa di-drop seperti ini. Oke, tinggal menekan shift. Ini nanti lingkarannya tidak akan berubah modalnya. Ini kira-kira lebarnya seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita posisikan, posisikan di tengah. Oke, seperti ini. Kemudian yang hitam ini, yang hitam ya, yang paling atas. Lain kita akan di-enter sampai hilang. Kemudian ini yang melayar hitam yang di atas ini juga kita akan posisikan di tengah. Jadi ini kayaknya kebesaran ya. Kita perkecil lagi. Ingat, perintahnya sambil di tekan ALT, kemudian di tekan E lagi, tekan A, tekan S. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet ya, ini sebenarnya ada cara lain. Tinggal buka di sini. Edit. Kemudian pilih transform. Kemudian pilih scale. Ini sama saja. Nah, kemudian untuk mengecilkan ini sambil menekan hitam. Tombol hitam kita ubah ukurannya. Kemudian kita posisikan di tengah ya. Oke. Kita enter. Dan kita continue. Oke. Nah, ini sudah jadi membentuk seperti disk. Selanjutnya apa lagi ya yang ukurannya? Apakah ini kebesaran atau di mana? Saya kira cukup ya seperti ini. Nah, ini disknya ini. Kemudian yang pinggiran abu-abu dengan hitamnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya penjelasan saya. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, saya ini bukan orang yang pandai untuk menjelaskan sesuatu menjadi tutorial. Kira-kira seperti inilah. Kemudian yang ini di pinggirannya ini kan dia terlalu kelihatannya terlalu flat ya. Saya mau ngasih kayak macam-macam pinggiran begitu. Ini saya klik di situ, di pinggirnya. Kemudian saya gandakan dengan Ctrl-J. Kemudian saya, apa, saya tarik begini ya. Kemudian ini saya menggunakan style yang ini ya. Spray Tensil. Oke, di sini ada semacam kayak bayangan ya. Itu bisa saja sebenarnya di edit. Tapi saya ingin seperti ini saja. Kemudian setelah ini semua layer ini kita gabungkan dengan cara kita seleksi seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl-J. Oke, ini sudah menjadi satu gabungan. Nah, teman-teman di sini untuk di... Sudah jadi ya, kita ubah menjadi disk. Tinggal kita buat animasinya. Caranya, klik kanan di sini, kemudian kita pilih Convert to Smart Object. Nah, setelah kita Convert to Smart Object, dilihat di sini ya. Di tanda play-nya ini, kita klik di situ, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita aktifin transform-nya. Kita aktifin transform-nya. Setelah transform-nya aktif, ya ini kita geser ke 5 detik. Yang ke detik ke 5 maksudnya. Kemudian, list-nya kita putar ya dengan cara Ctrl-T. Kemudian kita putar seperti ini. Kita posisikan 90 derajat, kemudian Enter. Kita geser lagi ke detik ke 10. Kemudian kita tekan Ctrl-T. Lalu kita putar. Putar lagi seperti ini. Di posisi 180 derajat. Oke, kita Enter lagi. Kemudian kita geser lagi ke detik ke 15. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl-T. Kemudian kita putar. Menjadi minus 90 derajat. Enter lagi. Kemudian kita geser lagi ke detik ke 20. Kemudian kita putar dengan Ctrl-T. Seperti ini. Kita kembalikan ke posisi 9. Seperti ini. Enter. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman. Sesimpel ini sebenarnya ya. Tinggal kita play. Nah, ini akan memutar seperti ini. Oke, jadi nanti untuk penggunaan vinyl ini sendiri. Akan saya buatkan video tersendirinya. Mungkin ya, karena saya takut ini terlalu panjang. Video ini terlalu panjang. Jadi, ini mungkin nanti akan saya buat sendiri bagaimana cara menggunakannya. Tapi kalau teman-teman yang biasa mengedit video dengan menggunakan chromatis. Saya kira teman-teman bisa mengerti ya. Ini nanti birunya kita hilangkan. Sebut yang kita tempel ke gimana. Atau teman-teman untuk bisa melihat hasil daripada atau cara menggunakan vinyl ini. Menggunakan vinyl ini, teman-teman bisa browsing ke video-video saya yang lainnya di video denger kata ustad. Oke, saya kira itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang sudah mau azan isya. Teman-teman mungkin tadi denger kan ya. Nah, ini sudah mau azan isya. Saya Iskandar Dolman. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax